Di lokasi, polisi mengecek pasokan obat dan gas oksigen guna mencegah kekosongan obat di apotik. Dari hasil pemeriksaan, pasokan obat dan vitamin untuk COVID-19 masih aman. Namun, ada beberapa apotik kekurangan pasokan gas oksigen. Untuk permintaan gas oksigen selama dua pekan terakhir cukup meningkat di sejumlah rumah sakit di Kota Jambi. Bahkan dalam satu hari, pemesanan mencapai 20 tabung gas oksigen berbagai ukuran. Ketersediaan kita sementara stok ini aman, cuman ya itu tadi. Mungkin oksigennya juga, kita kan ngambilnya kan di pabrikan Palembang. Jadi ya Palembang juga lagi apa, lagi kritis. Jadi kita masih juga menyesuaikan jadwalnya, Pak. Iya, pemakaian di mana-mana kan meredap, Pak, di Sumatera kan, terutama kan. Jadi kita juga terdampak juga, Pak. Guna mencegah terjadinya kekosongan dan penimbunan gas oksigen oleh apotik dan agen. Polisi turun ke sejumlah apotik dan kudang gas oksigen di Kota Jambi. Dari beberapa sampel apotik dan obat provisen ditemukan bahwasannya obat-obatan atau vitamin yang ada untuk khusus di wilayah Kota Jambi atau di provinsi Jambi ini masih stabil. Kemudian untuk pasokan tabung gas oksigen ini pun juga masih stabil dan beberapa dipokuskan untuk ke medis. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan obat dan vitamin ada, di mana angka penularan COVID-19 di provinsi Jambi cukup tinggi. Jambi cukup tinggi.